Hai semuanya, selamat datang channel Lineage Tutorial Channel tentang tutorial Android, PC dan juga lain-lain Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya Nah, jadi pada episode kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai tutorial Cara menghapus file data, cookies dan juga lain-lainnya di browser Google Chrome Daripada penasaran, yuk kita belajar bersama-sama Nah, jadi pada kita itu langsung aja klik software Google Chrome-nya yang sudah diinstal sebelumnya Lanjut lagi, klik tombol 3 yang ada di pojok kanan atas Lanjut, kita ke setelan atau pengaturan bila dalam bahasa Inggrisnya Nah, kan udah kebukaan nih halaman dari si setelan itu atau pengaturan itu Kalian lanjut lagi nih, klik tombol privacy dan keamanan gitu cuy Nah, muncul lagi halamannya Halaman privasi dan keamanan Tinggal klik yang gini nih, hapus data penjelajah Hapus history, cookies, cats, dan lain-lain Hal ini digunakan untuk memperingan memori notebook atau laptop kalian Karena semakin banyak website yang kalian akses Semakin datanya itu semakin numpuk Yang mana kalau tidak dibersihkan Akan bikin berat si Google Chrome itu sendiri Klik tombol ini Nah, disini tuh udah banyak banget nih Kalian mau menghapus apa? History download kah? History penjelajah Cookies, gambar yang udah di-download Dan banyak hal sini Nah, terus ada lagi nih Rontan waktunya Sejam terakhir Atau Kalian bisa ngatur 24 jam terakhir 7 hari kebelakang 4 minggu terakhir Dan terakhir itu semua Jadi semua data yang kalian browsing Akses Dari awal hingga Sekarang yang terbarunya itu Bakalan kehapus Nah, kalau saran gue Kalian tuh tiap bulan Atau setiap jam gitu Kalian bisa Hapus data Atau Setidaknya minima tuh Cookies gitu loh Cookies atau gambar-gambar Yang tidak diperlukan Kenapa? Supaya Google Chrome kalian tuh Jadi lebih sehat Dan juga tidak makan Memori yang begitu besar Ketika lah Setelah udah nih Sejam Sejam terakhir Kalian lebih milih History penjelajah Download Dan juga cookies Serta gambar Kalian klikin ini Hapus data Nah, klik hapus data Prosesnya tuh bakalan Cepat sih Jadi hapus data itu Tapi tergantung sih Hapus datanya ini Seberapa banyak Data Cookies Sketch Dan lain-lain Yang akan dihapus Kalau banyak Pasti membutuhkan Waktu yang cukup lama Jadi Besaranin Tiap bulan Kalian cek Kalian hapus Yang tidak penting Secara berkalah Supaya Tidak memakan Waktu yang lama So Karena gue Mau menghapus History segala macemnya Jadi cukup Sampai disini dulu Video gue kali ini Semoga Kalian bisa Paham Dan mengerti Mengenai tutorial Cara Menghapus Catch Cookies Dan data Penjelajah Di browser Google Chrome Cukup sekian video gue kali ini Jangan lupa untuk Like, share, dan komen ya Thank you for watching And Bye-bye